Yang penting untuk diceritakan, penting untuk disebarluaskan karena hal-hal seperti ini masih terjadi ya masih sering banget terjadi di sekeliling kita di Indonesia Baik boleh dong kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya untuk para cast dan para creator yang luar biasa dari film Vina sebelum tujuh hari ya dan selanjutnya kita saksikan ya mungkin agak berbeda dari preskon-preskon sebelumnya malam hari ini kita saksikan ya ada kesamaan ya mungkin dari sebagian besar para cast, para creator kita ya malam hari ini istimewa sekali menggunakan batik cireponan ya atau batik mega mendung ya mungkin para penonton teman-teman sahabat-sahabat bertanya-tanya maksudnya apa ya jadi batik mega mendung ini atau batik cireponan ini merupakan batik cast dari kota cirepon sebagai penghormatan kita ke tempat Vina dilahirkan dan juga tempat sebagian besar film Vina sebelum tujuh hari ini diambil ya dan langsung saja berikutnya kita juga ingin mempersilahkan kepada CEO dari Dika Peni produser dari film Vina sebelum tujuh hari Bapak Diraj Kalwani untuk membuka acara kita berikan terhutangasih lagi untuk Bapak Diraj Kalwani selamat sore semuanya thank you teman-teman media selamat malam thank you teman-teman media yang udah hadir di acara ini thank you untuk all the cast and my director film ini akan tayang tanggal 8 Mei jatuh di hari ini rebuk dengan jumlah layar per hari ini 520-an kurang lebih dan semoga film ini bisa diterima baik dan we hope for the best kita juga akan ke Cirepon nanti untuk menonton bersama keluarga Alma Rumah kebetulan beliau tidak bisa hadir hari ini tapi kemarin kita udah lanjutin trailer bersama keluarga Alma Rumah ya itu aja dari saya thank you sekali lagi ya terima kasih Bapak Diraj Kalwani ya langsung saja kita akan berbincang-bincang selanjutnya dengan para cast dan para creator kita yang pertama ya Pak Diraj ini sekali lagi kita mau nanya Pak ini kan kayaknya kalau jeliat malam hari ini yang antusiasme antusiasme dari para penonton dari press screening dan juga nanti di galak premier lumayan membludak bahkan ini kalau bisa dibilang lebih jauh lebih membludak dibandingkan apa namanya premier-premier atau press pon-press pon sebelumnya Pak gimana tanggapannya Pak? tanggapannya senang sekali kebetulan kemarin kita hari Kamis kita udah buka advance ticket sale di semua ekshibitor CGV, cinema 21, cinema police sampai para hari ini tanggapannya bagus sekali orang udah advance ticket sale untuk hari Rebu dan Kamis terlihat selesai di jam 7 sore wow luar biasa ya mengingat juga tanggal merah ya liburan panjang Kamis Jumat 1 minggu so it's a benefit juga untuk filmnya awal yang baik berarti Pak ya? itu awal yang baik dan kebetulan juga keluarga dari Almarumah Sungguh dan Nonton mereka senang sekali dengan project ini filmnya thank you itu tadi Pak Dirac Kalwadi ya dan selanjutnya kita ingin juga bertanya nih sama Mas Anggi Umbara ya sutradara dari film Vina Sebelum 7 Hari ini kan katanya banyak nih yang nangis dan marah karena nonton film Vina Sebelum 7 Hari ini ya sebenarnya apa sih kalau dari point of view-nya dari Mas Anggi ya sebagai seorang sutradara apa sebenarnya yang ingin disampaikan dari film Vina Sebelum 7 Hari ini ya Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Ya beneran-bener terima kasih dulu untuk semua yang udah datang teman-teman media teman-teman semua undangan teman-teman kru dan sahabat-sahabat juga semua terima kasih juga buat Pak Dirac dan juga penting untuk kasih kesempatan saya lagi untuk bisa berkarya bersama sebuah karya yang penuh arti buat saya gitu ya terima kasih buat semua guys yang bermain sangat gemilang saya gak ada just no apa ya it's perfect lah buat saya buat semua ini gak ada yang mengecewakan semuanya performasi luar biasa apa tadi? sudah saya contekan juga apa yang ingin disampaikan menurut dari point of view-nya Mas Agi dari film Vina Sebelum 7 Hari yang ingin disampaikan pasti pertama yaitu there's no story we call tragic story yang yang penting untuk diceritakan penting untuk disebarluaskan karena hal-hal seperti ini masih terjadi masih sering banget terjadi di sekeliling kita di Indonesia dan yaitu solitusnya hukum di negara ini belum berjalan seperti mana mestinya itu yang bikin saya geram sehingga masih sering terjadi di kota kita jadi yang mau sampaikan yuk awareness kita build awareness bareng-bareng bersama-sama dari akarnya kita cabut dari bullyingnya kita cabut dari semua bukan hanya ini udah bukan kenakalan lagi dari game motor ini udah bukan kenakalan itu udah kriminalitas yang bejat gitu ya nah ini dari akarnya harus kita cabut kita aware sama-sama kita peduli sama sekeliling kita sama keluarga kita tetangga-tetangga kita gitu ini awareness sih dari saya yang mau saya bangkitkan untuk para penonton kita gitu dan semoga itu tadi jangan sampai deh ada kina-kina yang lainnya gitu kan ini cukup lah stop sampai disini dan ini harus terus diusutun tas karena belum sampai sekarang itu masih masih belum selesai gitu keluarga juga keluarga dari perubahan juga dari rumah rumah masih itu tadi kan justice is not solved yet gitu kan untuk keluarganya dan ini yang kita mau mau sampaikan ke semuanya terutama ke pemerintah juga ke semuanya yang berwenang lain kalau bisa ayo dong tunjukkan dong kalau hukum di negara ini harus ditegakkan jangan sungguh bawah sampai jumpa Terima kasih.